Masih dalam rangkaian kegiatan Seminar Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual atau Haki yang digelar pada hari Minggu hingga Senin Siang, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara hadirkan 80 UMKM dan ekraf binaannya di Hotel Pangerankar Tanjung Selor. Dalam seminar hari kedua ini, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memfasilitasi penerbitan haki bagi para pelaku ekraf binaannya melalui Tim Kanwil Hukum dan HAM yang juga hadir sebagai pemateri dalam seminar hari kedua ini. Sebelumnya di tahun 2023, telah tercatat kurang lebih 33 UMKM dan ekraf dari total keseluruhan 507 telah terdaftar hak patentnya oleh Dinas Komunikasi dan Ekonomi Kreatif di antaranya kota Tarakan ada 9 UMKM, Kabupaten Tanatidung 1 UMKM, Kabupaten Nundukan 9 UMKM, Kabupaten Malinau 7 UMKM, serta Kabupaten Bulungan 7 UMKM. Jadi, Kaltaranya kan sudah mulai berkembang. Setiap tahun, kean imun masyarakat, terutama ketan kekayaan intelektual, semakin tinggi. Karena masyarakat semakin sadar, terutama bulan ini semakin sadar, bahwa pelindungan kekayaan intelektual itu sangat diputukan. Terutama, kalau mereka sudah punya produk-produk, seperti bergadang atau jelaskan, mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak. Jadi, setiap tahun Kaltara itu semakin meningkat untuk pendaftaran kekayaan intelektualnya dan pendeknya pun melakukan fasilitasi yang sangat intens terhadap kekayaan intelektualnya. Lebih jauh lagi kehadiran tim dari Kanwil Kemenkumham Kaltim ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh peserta UMKM dan Ekraf Kaltara untuk mulai melindungi karyanya dengan haki. Dalam seminar ini juga dibahas tentang penggunaan hak cipta dan hak patent untuk kepentingan komersial yang harus memiliki izin dari pemegang hak cipta karena bila tidak akan mengakibatkan munculnya gugatan maupun somasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bank Indonesia wilayah Kalimantan Utara juga turut hadir sebagai pemateri dengan tema peranan Bank Indonesia dalam fasilitasi haki untuk pengembangan usaha dalam usaha dan ekosistem. Tim Liputan, Ekuator TV bolak-balik bikin lagi, bolak-balik bikin lagi